Intro Halo Minasang, balik lagi bersama dengan saya Opa Jeju Dan saat ini aku lagi ada di Transpark Mall Bintaro Di event yang seru banget yaitu Pra Event Impact Nation Japan Festival 2023 Look at all the cosplayers Tempat ini full banget, keren banget Dan disini bukan cuma ada nanti kompetisi cosplay Ada juga merchandise untuk anime favorit kamu Dan pastinya tempat para wibu berkumpul disini ya Kita akan melancarkan dengan beberapa orang yang disini Dan kita akan tanya seberapa seru sih event kali ini Dan nanti puncaknya akan ada di tanggal 29 sampai 30 Juli Di Istora GBK Let's go, come on, get inside, come on Oke Pemirsa Inser, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu cosplayer Yang jujur bikin saya agak ngeri ya Oke, ini dengan siapa? Abu Oke, mas ini cosplay dari anime apa? Aksion Magnus Drive Oke, boleh ceritain sedikit tentang anime-nya, background-nya? Itu menceritakan tentang seorang anak manusia Oke Dan dia dijual sebagai budak Dan dibeli oleh seorang penyihir yang bukan manusia Oh, jadi disini penyihirnya ya? Iya, betul Oke, ini berarti mulutnya disini apa disini mulutnya? Oke, untuk bikin kostum seperti ini Ini memakan waktu berapa lama dan juga harganya, kisarannya berapa? Kalau untuk ini sekitar 3 bulan 3 bulan? Ini bikin sendiri? Atau? Kalau untuk ininya kita pesan Oh, pesan Jadi memang ada penjahit khusus cosplay gitu ya? Oke, nah mas ini dari kumpulan apa? Mungkin ada gengnya namanya? Komunitas saya dari Inobu Inobu? Iya Oke, itu berarti sekitar Jakarta mana? Jabodetabek ada semua Oh, Jabodetabek ada semua Tapi hari ini sendiri? Lagi sendiri aja Oke, lagi sendiri Nah, kalau misalnya untuk ikut cosplay seperti ini Pasti banyak yang minta foto ya mas ya? Iya Atau dari, hanya dari anim terkenal? Atau bahkan semua orang ngeliat udah tau nih anim apa? Ada aja sih yang tau Tapi ada beberapa mungkin yang baru-baru belum tau juga Oh gitu Oke, kalau begitu Kenapa ikut Impact Nation ini? Karena seru ya Seru? Iya Oke Kemarin, tahun kemarin kan baru mulai tuh Impact Nation yang pertama itu juga Berarti ini kedua ya? Iya, was banget pak pokoknya Oke, jadi ekspektasi apa yang kamu harapkan mas? Nanti yang 29-30 Juli puncaknya ikut dong? Gimana? Yang nanti 29-30 Juli di GBK ikut dong berarti ya? Oh ikut? Kita ikut tampil soalnya? Oh ikut tampil, ikut perform Nah hari ini berarti bukan cuma ada cosplayer namun juga nanti akan ada kompetisi juga ya? Ada kompetisi dan juga ada band-band favorit Anda semuanya Kalau misalnya Anda wibu seperti saya Nah disini berarti harapannya tadi selain mungkin tampil apa lagi? Biar semuanya bisa have fun lah Kalau untuk itu Kan gak ada lah hilangin drama-drama segala macam Mas hidupnya banyak drama ya Saya juga soalnya Tapi dramanya drama Jepang dong ya Drama Drama gitu Oke, kalau gitu terima kasih mas Keren banget ya pemeriksa outfitnya Dari head to toe semuanya komplit sampai tongkatnya juga ada Jangan-jangan belajar sihir juga nih Oh enggak Ya udah oke, kalau gitu kita akan cari beberapa orang lagi untuk kita tanya-tanya Thank you mas ya Yuk, let's go Oke, disini kita sudah bersama dengan Miyuki Chang Dia adalah cosplayer juga Boleh tadi Miyuki Chang ini anime apa dan juga sebagai apa? Ini dari Nuboku SS dan karakternya itu Riri Chiyo Oke, ini komplit sampai apa nih goloknya juga ada ya? Oke, ini lebih tinggi dari kamu ya? Iya Oke, kesini tadi sama siapa? Kenapa? Kesini sama siapa? Sama cowokku Oke, sama fotografernya ya Jadi semua cowok harus jadi fotografer ya? Oke, kalau begitu kamu kesini pengen nonton apa? Sambil nontonin bandnya juga, sambil ketemu temen juga sih Kamu disini kan juga banyak makanan-makanan Jepang yang unik-unik juga ya Mau cobain semua ya Nah, untuk outfit kamu ini memakan waktu berapa lama bikinnya? Ini sih aku pesan di Maker, kurang lebih sih sekitar 3 atau 4 bulan kali ya Ini bikin sendiri atau jahit? Pesan di Maker, iya Oke Nah, ini berarti komplit ya? Sampai tanduknya juga Sampai kimononya juga gitu Kalau ini? Enggak Iya 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 Ya udah, kalau gitu aku boleh gak minta post dari kamu? Di karakternya itu biasa ngapain post ya? Coba silahkan Oke, cakep pemeriksa bukan cuman itu detail belakangnya, lihat nih Coba kasih lihat belakang itu, lihat Wih, ada juga itu topeng ya Topeng Jepangnya juga komplit ya Jadi yang aku suka tentang cosplay adalah mereka totalitas Semuanya, sampai kontak lainnya juga ya Jadi keren Sukses terus ya Oke, lanjut Saya juga adalah pengembangan dari Anim dan ini dari Demon Slayer Wih, keren dong Jadi ini semua hanya pajangan, tapi tetap jiwa samurai saya bergecolak Kita coba ambil dulu ya Mumpung yang jual gak tau Oke, udah buka Jadi ini hanya untuk ini ya, gambar aja untuk action aja Jadi gak tajam, jadi aman pemeriksa Ini, keren ya Kalau gini, saya gak jadi opa jeju ya, tapi jadi sensei Keren nih, cakep nih Nice Nah Ini juga ada topinya Ace Ya, dari One Piece Topi yang legendary banget ya Topi Ace Terus kita lihat-lihat lagi Halo mas, boleh ngobrol-ngobrol dikit mas Ini berarti dari Anim apa aja ini? Dari Anim Demon Slayer sama One Piece Demon Slayer Ini yang ninja itu siapa namanya mas? Usui Tengen Oh eh, yang istrinya banyak kan? Iya, istrinya Istrinya tiga Oke, yang gitu ya gue ngerti ya Terus disini juga ada jual topi-topi yang Ini One Piece ya berarti ya Ini One Piece Nah ini Straw Hat-nya Luffy Ya, oh ini Mario Bros Mario Bros Oke Ini siapa nih? Arale Oh iya Dan disini jual banyak banget juga Figuranya juga ya Ada bonekanya Pokoknya komplit banget disini Impact Nation Untuk temen-temen yang suka dengan Japanese Atau Wibu Atau Japan Culture Ini cocok banget Jadi mas selalu ada di event Jepang seperti ini? Iya, biasanya kita selalu ada Kalau untuk event-event besar Oke, yang paling laku biasa yang mana? Iya, pedang-pedangan ini Pedang-pedang ya? Oke, karena ini cocok untuk cosplay juga ya Wajib ya Tapi ini pasti gak bisa untuk tawuran dong Gak bisa, dipakai hancur Dipakai hancur itu ya Jadi biar jiwa kita tetap satria, tetap samurai Membela kebenaran dan kedambahnya Tapi disini yang paling laku Untuk katana-nya yang mana? Masih disini Yang paling laku pedangnya Zoro Oh Zoro Tetap ya One Piece ya Oke Ini pedangnya Zoro ya Oke Uis Boleh coba disabut ya Uis, coba-coba kita tes Gerak sendiri mas? Oh bisa gerak sendiri ya emangnya? Boleh Oh bisa mengikut Keren, keren, keren Oh Ini bagian termasuk yang paling laku Iya, paling laku Oke, mantap Nih, pemeriksa Ini banyak banget merchandise-merchandise yang keren banget Dan aku mau nanya-nanya nih Sama salah satu penjualnya ya Biar kita lebih paham tentang culture Jepan Oke Nah, ini udah ada nih penjualnya nih Ayo, let's go Halo Mbak, dengan siapa? Cika Oke Mbaknya sudah berapa lama berjualan merchandise anime seperti ini? Sejak 2018 Gak apa? 2018 2018 Wah, udah lumayan lama ya Oke Yang disini aku lihat ada gantungan kunci Ini dari anime apa aja? Ya, anime macem-macem Dari Jujutsu Taisen Dari game Genshin Impact Ada Chainsaw Man juga ya? Aku lihat Wah Chainsaw Man juga Bisa untuk cosplay ya Ada apa deh, telinga kucing Nekomimi kalau disebut Oke, cakep Nah, kalau ini apa nih Mbak? Itu Haori Jadi Haori? Iya Apa itu? Keimono bisa dipakai untuk cosplay Bisa dipakai untuk kasual Jadi untuk casual bisa Untuk cosplay juga bisa Sedangkan kalau ini Nah, aku ambil dulu nih Tapi ini Di sensor nggak ini ya? Ini apa nih? Ini poster Oh, poster gitu Oh, poster gitu Yang ini biasa banyak yang beli gak? Ya, banyak Kalau misal fandomnya mereka beli Oh, cowok-cowok biasa beli ya? Ya, cowok Ya, cewek sama Cowok-cowok-cowok belum mbak? Iya Oke, oke Cakep Oke, kita lihat lagi pameri saya Oh, kalau ini juga bisa buat cosplay ya mbak ya? Iya Ini bisa buat cosplay Nah, ini berarti karakter anime Ini game juga ada ya? Genshin Impact juga ada di sini? Genshin Impact Kalau ini kita lisensi sama Bumi Langit Kemarin Nah Harga yang paling mahal di sini yang mana? Kalau yang paling mahal ini yang Rp150 Berapa? Rp150 Oke Coba kita lihat nih Wah Apa yang bikin dia mahal mbak? Dia besar Besar? Oh, kalau yang besar itu mahal ya? Oke Lebih mahal Terus kalau Nah, ini nih Ini berapa harganya? Rp80 Ini Pancas Oh, fan art Oke Jadi bisa untuk masukin ke tas Apa ketika lagi bobo siang Bisa bawa ini gitu ya Oke Yang paling laris Yang paling laku yang mana mbak? Gantungan kunci Gantungan? Harga berapa? Rp25 Rp15 Oh, murah meriah ya Ada yang Rp50 Ini juga gantungan Oke, oke Nah, biasa berarti mbak selalu ikut di event Impact Nation ya? Iya Memang di sini tuh banyak cosplayer-cosplayer yang juga beli support gitu ya? Iya, ada yang pakai Memang dipakai untuk cosplay seperti itu Atau NPC kalau orang bilang dateng gak cosplay Tapi cari cosplayer jajah foto Thank you mbak ya Kalau gitu aku lihat-lihat dulu nanti mau beli yang mana aku kasih tau mbak ya Thank you Ayo Pemirsa kalau ke Impact Nation Gak asah kalau kita gak ketemu yang kawai-kawai Nah, kita sudah bersama dengan siapa? Pio Oke, Pio ini adalah Idol Group ya Oke, Idol Groupnya namanya apa? Namanya Antrix Antrix, keren banget Nanti Antrix akan perform hari ini Iya, betul Ada berapa lagu? Ada tiga lagu Oke Yang pertama, Gokuroku Jodo Idol Activity Sama Otonablu Oke Ini pertama kali untuk di Impact Nation atau sudah kedua kali tampil? Ini pertama kalinya banget ke Impact Nation Karena kamu termasuk Idol Group yang baru ya Kapan terbentuknya? Tanggal 22 Maret Gak on 2023 ini Wah, keren banget Oke, kalau gitu harapannya apa kamu perform disini Dan juga untuk Idol-Idol Group di Jakarta atau seluruh Indonesia Karena ini audisi tentunya kami pengen banget bisa lolos ya dan tampil di Impact Nation nanti Dan untuk Idol Group sendiri kami ingin ada grup di Indonesia makin sukses ya tentunya Dan terkenal juga di Indonesia Oke Berarti kalau misalnya hari ini lolos kamu akan bisa perform di tanggal 29 sampai 30 Juli nanti ya Wah, itu sih untuk penontonnya bisa berapa kapasitas ya? Kurang tahu tapi sepertinya bakal banyak banget ya Antusiasnya juga tinggi banget Oke Nah untuk Antusiasnya sendiri untuk anggotanya ada berapa orang? Kami bertujuh orang dan nanti kami akan tampil banyak 5 orang Wih, kalau gitu semangat ya Dan pastinya juga untuk semua Idol Group lainnya Gambate Thank you See you nanti kita lihat performance seperti apa ya Pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan para cosplayer yang keren-keren Gayanya mana nih semuanya? Kalau misalnya untuk Anda yang senang dengan cosplay atau semua yang berbawa dengan Jepang Jangan lupa untuk datang di Impact Nation 2023 tanggal 29 sampai 30 Juli tahun ini Di Istora GBK Senayan Oke Please save the day dan I'll see you there Oke thank you Sayonara